Intro Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Intro Apakah imunisasi hanya untuk anak-anak saja? Jawabannya tidak. Orang dewasa juga perlu imunisasi. Mengapa? Yang pertama, banyak orang dewasa yang ternyata sama sekali belum pernah vaksinasi pada masa kecilnya. Yang kedua, terutama pada lansia, terjadi penurunan sistem kekebalan, sehingga beberapa vaksin perlu diulang pemberiannya. Yang ketiga, alasan tertentu, misalkan alasan traveling. Kita ingin ke Afrika harus vaksin yellow fever. Kita ingin umroh harus vaksin meningitis. Dan yang terakhir, dengan memvaksinasi orang dewasa, sebetulnya kita sedang melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, agar tidak terkena penyakit yang dapat berbahaya. Apa saja jenis vaksin untuk anak-anak? Pada prinsipnya, vaksin untuk anak-anak telah diatur rekomendasinya oleh yang pertama, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua, oleh Kementerian Kesehatan. Di mana, vaksinasi tersebut terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi tambahan yang semuanya penting untuk dilengkapi. Apa saja vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa? Rekomendasi vaksinasi dewasa juga sudah diketapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Di mana, untuk orang dewasa di Indonesia direkomendasikan untuk mendapatkan 15 jenis vaksin sesuai dengan usia dan kondisinya masing-masing. Contohnya, satu, vaksin influenza. Di mana, pada masa pandemi, WHO dan berbagai organisasi kesehatan amat-sangat merekomendasikan pemberian vaksinasi influenza karena memiliki efek protektif terhadap kondisi penyakit COVID-19.